Akibat hujan deras yang mengguyur Yogyakarta Sabtu lalu, sekolah menengah kejuruan Gunung Kidul terendam banjir setinggi 1,5 meter. Selain merusak pagar, sekolah air juga merendam arsip-arsip. Buku rapor yang rencananya akan dibagikan kepada murid-murid juga ikut terendam. Yang paling parah ruang CBT itu kemungkinan komputer GPS dan sebagainya terendam di sana. Padahal ada berapa unit? Seruang ada 23 unit, sekitar itu ada 2 ruang. Banjir mulai masuk ke dalam sekolahan sekitar pukul 7 malam. Derasnya aliran air dengan cepat masuk ke dalam lingkungan sekolah dan merendam seluruh lingkungan dan ruangan sekolah, sehingga warga tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga milik sekolah. Kurang lebih jam 7 itu kan hujannya selalu deras sekali. Malam Pak? Malam Pak, malam. Makanya kalau di sini itu tidak bisa diprediksi, makanya soalnya airnya itu penampungnya jauh-jauh. Selain merendam dokumen, air setinggi 1,5 meter juga mengenangi ruang laboratorium yang berisi puluhan komputer senilai 3 miliar bantuan dari pemerintah. Pihak sekolah akan rapat membahas kejadian ini. Sementara akibat banjir ini, jalur menuju pantai Baron ditutup karena tergenang air dan terpaksa harus dialihkan ke jalan kampung sejauh 1 kilometer. Andrea Sigitpamungkas melaporkan untuk NET.